Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Tirido di channel ANGR dan di video kali ini berhubung banyak yang request tentang tutorial kali ini ya jadi gue akan buatin tutorialnya dan disini gue mau buat tutorial tentang transformasi nih yang dari anime lagi yaitu Attack on Titan yang lagi hype nih sekarang-sekarang ini nah itu transformasinya itu kayak misalkan kita ngegigit tangan tau-tau kayak ada petir keluar gitu terus kita tiba-tiba jadi Titan gitu ya kan nah yang contoh videonya itu seperti ini nah itu dia tadi tutorial tentang perubahan Titan atau transformasi Titan nah disitu juga ada sedikit klip tentang rumblingnya terus ada kayak badai tentang petirnya nah nanti yang bagian-bagian itu gue next video lah gue akan buat tutorial atau bedah-bedah editingnya aja kali ya dan oke gimana cara buat yang ngegigit tangan terus ada darahnya, ada petirnya nah itu gimana cara buatnya, oke kita langsung masuk aja ke tutorialnya oke sekarang kita sudah ada di Adobe After Effectsnya kita langsung saja nge-di transformation-nya Attack on Titan ya di Adobe After Effects kita langsung masukin aja bahan videonya ke AE-nya langsung ke kolom projectnya ya langsung ke timeline-nya, tarik dan oke dan beginilah contoh video gue ya seperti biasa gigi tangan ya seperti anime-nya ya kayak gitu lah pokoknya dan oke langkah pertamanya disini gue mau buat petirnya nah petirnya itu cara buatnya sama kayak video gue sebelumnya yang ada buat petir Azula dari series Avatar ya nah oke caranya seperti apa kita langsung klik kanan di bagian sini terus ada New terus ada Solid nih kita langsung bikin Black Solidnya aja ya dan settingannya udah sesuai kita langsung klik OK aja ya dan ini dia Black Solidnya dan terus disini kita tulis Lightning ya kita cari efek petirnya kita tulis Lightning nih ada Advanced Lightning nih kita langsung tarik aja ke Black Solidnya langsung kita ada di efek kontrolnya dan ini dia Lightningnya dari After Effects nah disini sebenarnya gue settingnya udah gue catat biar tutorialnya lebih cepat ya kalau misalkan gue otak-atik lagi kan itu bakal lama banget ya tutorialnya jadi oke disini kalian bisa ikutin settingan gue atau tidak ya itu terserah kalian ya jadi disini gue settingnya Lightning type-nya disini gue pake Breaking ya terus Origin-nya ya dari mananya ya kita kesini dulu ke bagian tangannya sini nah petirnya gue mau dari di bagian sini tangannya ya dari sini pokoknya terus Direction-nya kemananya nah disini gue mau setting bebas dulu kesini kali ya nah jadi Origin-nya itu ini dari terus ini kemananya ada titik-titiknya nih kalian bisa setting terus kita buka Core Setting dan Glow Setting-nya ya terus sama Export Setting-nya dah sekalian nih kita udah buka semua terus disini gue setting Core Opacity-nya ya disini gue turunin jadi sekitar 37 ya biar nggak terlalu terang karena nanti kita bakal modenya kita rubah jadi add ya nanti jadinya bakal terang banget tuh nanti terus disini glow radius-nya ya disini gue setting sekiranya 37 nih oke 37 oke segini dan disini kita pencet Alt terus klik stopwatch-nya yang di bagian glow radius-nya kita bikin ya kita buka toggle-nya ini ya kita tulis nih wiggle terus buka kurung disini gua tulis 30 terus koma terus 31.6 tutup kurung terus titik koma set dan oke nah ini fungsinya apa nih Bang ya jadi wiggle itu kita mau buat kayak lightningnya itu kayak redup terang redup terang kayak gitu dah 30 itu apa yang di awalnya ini adalah kecepatannya terus 31,6 itu ibarat tadi kan kita settingnya di 30 tujuan ya jadi nanti dia itu naik turun diantara 37 tambah 31 atau 37 kurang 31 ya kayak gitu lah pokoknya mudah-mudahan kalian ngerti penjelasan penjelasan gua ya jadi kayak gini tuh kayak redup-redup kayak gitu dia bro pokoknya oke kita lanjut edit di bagian sininya lagi dan disini glow pastinya gua kasih 100 ya biar dia sung terang gitu dan glow colornya disini kan sesuai petirnya attack on Titan itu kan dia ke kuning-kuningan ya jadi kita edit dia agak ke kuning-kuningan kuning agak-gak koren lah ya oke disini gua maunya yang segini aja nggak usah terlalu oke kebawah lagi set nah segini oke udah kita setting glow color nya terus disini alpha obstacle tetap nol terus turbulence nya disini gua mau naikin sekitar segini ya terus forkingnya disini gua kasih 43 nih nah set kita tulis aja ya biar cepat 43 dan terus dikenya disini gua 0,69 set nah biar dia agak-agak bikin hipis gitu dan kita langsung ke expert settingnya disini kompleksi nya tetap 6 terus minimal for distance nya disini gua 100 nah terus ini tetap ya termination trash nya terus kordernya disini gua 31 biar dia petirnya pendek ya biar enggak terlalu panjang terus ininya 100 ya terus sport variation nya disini gua 0 aja set oke dan petirnya jadinya tuh kayak gini terus gua disini mau tambahin gaussian blur panasinya gaussian blur Oke kita masukin ke sini terus disini gua tambahin 13 aja set biar dia gagak ngeblur karena ini kan videonya deket tuh jadi petirnya kayak agak-agak ngeblur gitu karena kameranya lensanya gitu ya ceritanya dan oke sudah seperti ini kita tutup dan kita atur dulu nih layarnya ya sesuai nah kita pas gigit ini set set nah pas juga petirnya baru keluar jadi kita pendekin layarnya segini nah terus kita edit lagi origin nya sekitar segini lah nah segini dan oke kita lanjut bikin gerakan petirnya nih ini kan petirnya kayak diem-diem cuman redup-redup gitu aja redup terang-redup terang Nah kita bikin gerakannya itu seperti ini kita pencet conductivity state nya dari awalnya ya dari awal layarnya kita pencet nah terus kita ke bagian yang terakhir Nah kita disini tambahin sekitar lima biar petirnya goyang-goyang gitu jadi hasilnya itu kayak gini nah goyang-goyang kayak gini oke dan kan kalau bikin petir itu kan enggak hanya satu aja kita bikin banyak-banyaknya jadi kita black black solidnya kita duplicate aja nah kayak gini terus kita geser dua frame ya segini biar gerakannya agak-gak beda gitu ya terus kita edit lagi Direction nya kita rubah ke bagian sini nah ke bagian sinilah jadinya kayak gini dia set set nah kayak gitu terus jangan lupa modenya kita rubah jadi et ya Bro nah biar supaya dia lebih nyatu gitu ke videonya nah kayak gini oke kita terus lanjut kita bikin petir yang ketiga lagi dengan duplikat juga ya terus disini gua rubah lightning tabnya jadi twice strike jadi kayak petirnya itu kayak datang dari langit gitu nah kayak gini aja di datang seterus konek ke tangannya kayak gini oke oke gua taruh disini dan ya kayak gini hasil petirnya dan enggak sampai situ aja di sini kita langsung tambahin lens flare-nya lagi kita new terus solid ya kita tambahin lens flare-nya kita tulis aja disini di efek dan presidenya kita tulis lens flare nah nih lens flare kita masukin Oke setelah itu kita berubah modenya jadi et ya Nah terus lens type-nya gua pilih yang 105 mm oke terus gua taruh di bagian tangannya sini nah biarkan kalau petirkan itu pasti terang banget kan jadi bercahaya gitu nah terus ini 100% terus kita pencet lagi alt sama stopwatchnya nih tahan alt terus kita klik nih stopwatchnya nah biar keluar toggle nya lagi kita tulis hal yang sama wiggle terus buka kurung disini kecepatannya tetap 30 terus variasinya koma 40 tutup kurung titik koma set oke dan disini kita atur juga ininya biar pas dengan pas gigitannya nah jadinya itu kayak gini set nah gimana bro mantap kan terus kita tambahin ini glow settingnya biar lens flare-nya itu berasa warna kuning gitu ya jadi kita tulis glow aja tadi ya di pencariannya kita masukin ke sini ya terus disini aglo beset on nya gua pakai alpha channel terus disini gua 100 yang ini gua 1000 biar dia lebih berkilau ya terus disini gua 0,5 biar agak-agak redup dikit terus kita pencet alt lagi terus klik yang ini kita tulis lagi wiggle buka kurung terus 3,0 titik 7 tutup kurung titik koma set dan ya dia jadi sesetnya lebih kayak percaya percaya kayak kedep 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 gitu lah pokoknya terus ini tetap behind terus ini glow operationnya tetap eh dan ini semua tetap ya terus disini gua ininya sekitar minus 79 ya biar dia ada apa ya lingkarannya tuh di bagian sini gitu loh bro oke nah biar dia pusatnya di tengah aja gitu ya segini terus AB pointnya disini gua 38 nah terus color A nya disini gua kuning nah kuning agak-agak orang warna sama kayak tadi nah kayak gini dia biar kiloannya itu dapatnya warna kuning gitu dan oke nah kita klik oke dan ya hasilnya kayak gini nah enggak sampai situ aja kita lanjut edit lagi di bagian videonya nah kita ke bagian sini yang pas bagian petirnya baru nyala ya Nah terus disini kita potong videonya dengan cara tinggal pencet ctrl shift-d oke kita klik ctrl shift-d nah ini terpotong nah yang di bagian sini kita tambahin lumetri color kita tulis lumetri color nah kita masukin ke video yang bagian atas dan oke disini kita buka basic correction nya disini temperaturnya gua setting ke 140 berapa ya 140-an seginilah pokoknya terus dinya gua kurangin biar dia agak nguning gitu nah segini terus temperaturnya kita kita pencet out terus kita kita klik ya kita buka lagi kita tulis Wiggle 30,30 tutup kurung titik koma oke dan oke hasilnya kayak gini dan jangan lupa kita tambahin lagi exposure nya di videonya biar dia lebih kedep-kedepnya tuh lebih berasa gitu ya kita tulis disini exposure nah kita masukin lagi kesini dan disini gua 0.5 di bagian exposure nya terus kita pencet out ya kita tulis lagi Wiggle buka kurung 30,2 tutup kurung titik koma set dan oke kita tutup semua dan hasilnya itu kayak gini bro nah ya kan lebih susul lebih kedep-kedip gitu hasilnya dan enggak sampai situ aja ya kalau biasanya orang gigit tangan pasti akan keluar darah dan oke kita next kita lanjut edit darahnya ya jadi pas digini langsung mencrot keluar darahnya caranya langsung kita ini aja langsung bikin black solid lagi ya terus kita rename biar beda ya kita kasih nomor darah aja dan oke ini sudah ada black solidnya terus kita langsung cari aja sisi particle world nah ini dia kita langsung masukin aja ke sini ini dan ini dia terus kita bikin adjustment layer ya kita new terus ada adjustment layer dan dua ini kita langsung pre-compose aja ya kita blok dua ini terus klik kanan terus pre-compose yang kita pilih bawah ini ya oke terus kita taruh ke bawah sini dan langsung kita buka ini dia terus kita balik ke darah terus kita buka produser terus fisik terus partikelnya nah terus disini gua settingnya Oke kita ke paling awal disini dari birth rate nya dulu disini gua kasih lima terus kita maju sekiranya dua frame nah oke kita ini dulu kita pencet keyframe nya dulu ya tadi lima maju dua frame terus kita kasih 0 nah jadinya dia kayak gini tuh set nah tapi ini kan kayak masih kembang api ya belum kayak darah jadi kita masih edit-edit lagi dan disini produsernya ya kita kasih 0 semua nah oke udah jadi gini ini ya terus langsung kita disini masih pakai eksplosif terus disini Velocity nya dua ya biar dia nah melebar kayak muncratnya itu ke depan gitu ya muncrat nah oke sudah kayak gini dan terus disini gravitasinya tetap 500 disini gua resistensinya tambah dikit aja dua oke dan ini udah ini udah terus disini kita rubah jadi vaded spear spare kayak apa ngomongnya vaded spare yah itulah pokoknya dan disini warnanya kita rubah warnanya sesuai kayak warna-warna darah jadi warna-warna darah itu kayak merah tapi rada-rada gelap gitu udah ada apa merah-merah darah pokoknya merah-merah tergelap kayak gini nah oke dan yang bawahnya juga merah darah tapi kayaknya karena videonya agak kekuningan ya jadi kita rada naikin ke atas kayak gini nah jadi dia agak-agak agak-agak merah kekuning-kuningan gitu ya jadi ini kita langsung tandai aja nah jadinya kayak gini dan oke sudah seperti ini terus kita lanjut ke adjustment layernya dan disini kita akan nambahin efek yah yang namanya sisi vector blur kita cari sini sisi vector blur Oke kita masukin ke sini nah terus disini kita editnya amountnya kita kasih 150 set nah dia itu jadi kayak kayak air gitu loh jatuhnya ya terus lanjut kita disini tambahin yang namanya simple kita terus saya simple nah disini ada simple choker termasukin dan disini gue editnya ini tuh sekiranya minus 3,8 nah kayak gini oke oke sudah kayak gitu bentukannya dan disini kita tinggal tambahin exposure nya Bro oke di sini kita nyalain aja motion blur nya nah terus kita exposure biar rada terang dikit gitu ya nah disini gua 0,5 aja nah oke nah udah jadi kayak gini dan darahnya kita tinggal dupliket aja tinggal kontrol D nah darah yang kedua kita buka lagi di sini ini kita buka semua pokoknya terus Faded Spear nya yang kedua ini gua ganti jadi eksplosif lagi bukan eksplosif lain nah kayak gini ser nah jadi kayak air air darah gitu kan nah terus disini gravitasinya gua tambahin biar dia lebih 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 jatuhnya lebih cepet gitu nah tadi 0,5 disini gua 0,62 ah ser jadinya kayak gini nah dan sudah itu ini kan pasti kalau kita pre-compose nah ini bagian atasnya bakal kepotong jadi kita turunin biar atasnya nggak kepotong Bro nah segini yang ininya juga nah oke kayak gini dia dan kita balik ke sini dan ini dia sudah ada darahnya tapi kita geser dulu ya Nah kita geser dulu kita pas-paskan di sini nah itu dia ada darahnya ya mulai keluar tapi kita arahkan dulu kita matiin dulu ini petir-petirnya nah kita arahkan dulu yang darahnya ini pas di bagian tangan sini nah oke jadi nanti dia keluarnya di bagian sini tapi enggak kayak gitu aja kan ini kan pasti kayak ada cahaya-cahanya dong warna darahnya kayak rada-rada mengkilat gitu ya jadi kita tambahin layer style di darahnya caranya kita langsung ke layer aja kita jangan lupa pencet ininya videonya terus kita ke layer style terus kita pilih satin dulu Bro jadi kita edit-edit dulu di sini satin nah ini supaya warna darahnya itu ada sedikit kuning-kuningnya lah dikit ya jadi kita arahin ke kuning nah kayak gini oke dan di sini gua opacity-nya 100 nah biar dia warnanya agak-agak lebih menyatu terus di sini gua tambahin lagi dia layer style lagi yang kedua di sini gua ada bevel and emboss nah emboss ya apa ngomong ya dan di sini Oh kita arahkan ke warna kuning warna putihnya kita rubah rada-rada kuning nah disini karena hitamnya terlalu tebal berarti opacity warna hitamnya kita kurangin nah sekiranya sedikit aja terus warna kuningnya kita rada-rada nyalakan gitu sekiranya 90 lah dan di sini kita rubah jadi outer ya Nah jadi dia di pinggir-pinggirnya itu kayak rada-rada mengkilat gitu Bro dan disini angle-nya gua rubah biar dia sesuai gitu karena cahayanya dari atas kanan jadi nah kita rahkan juga warna cahaya di darahnya itu di bagian daerah-daerah sini oke di sini gua sekiranya segini Oke dan ininya kita sedikit aja 40 lah dan oke jadinya kayak gini serta ada darahnya gitu nah ini kan masih kayak belum terlalu kelihatan real ya tapi kalau kita nyalain petirnya semua efek-efek tadi dan hasil akhirnya jadinya kayak gini Bro jadi kita langsung play aja nah kayak gitu deh Bro hasil akhirnya gimana cara buatnya gampang aja sih sebenarnya tinggal ya tambahin efek petir tinggal mainin ekspresinya ya yang kayak wiggle-wiggle tadi itu kan teragak banyak tuh kita main ekspresinya terus tinggal bikin darahnya juga oke itu dia tadi tutorial tentang transformasi Titan di Adobe After Effects nah misalkan kalau kalian mau request tutorial yang lain kalian langsung bisa aja komen di bawah ya atau kalian langsung ke Instagram gue aja ya untuk nanya-nanya disitu dan oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment share and subscribe dan kita akan ketemu lagi di next video bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati